Intro Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nanselin Unity Channel. Ramai orang menunggu berita tentang keputusan Moswarat MPT Bersatu. Ramai yang menjangkakan kononnya Muhyiddin Yassin mungkin akan letak jawatan. Ramai juga yang menyangka mungkin Hamzah Zaiduddin akan dilucutkan jawatan sebagai ketua pembangkang dan akan ditukar oleh Azmin Ali. Ada juga yang menyatakan bahwa mungkin akan berlaku pepecahan. Yang mana Hamzah Zaiduddin mungkin akan beralih sokongan dan seterusnya mungkin akan membuat parti baru, kata mereka. Semua itu adalah ramalan, jangkaan daripada pemerhati politik, daripada penganalisis politik bebas berkaitan dengan bertapa parahnya masalah perang saudara dalam parti bersatu. Namun demikian keputusannya telah diumumkan dan beberapa perkara telah pun kita ketahui. Salah satunya ialah apabila peja dengan tanda petik digugurkan ataupun dipecat sebagai ketua perikatan nasional di negeri sembilan dan juga ketua bersatu di negeri sembilan dan akhirnya telah digantikan oleh Hanafia. Dan perkara itu kata mereka salah satu petanda bahwa memang wujud krisis dalaman dalam parti bersatu. Namun demikian, yang ditunggu-tunggu oleh netizen dan penganalisis politik ialah adakah Hamzah Zaiduddin bakal menjadi presiden atau dipecat atau digantikan atau disisihkan atau digantikan sebagai setiausaha agung parti bersatu. Itulah yang ditunggu-tunggu oleh netizen dan akhirnya keputusannya Muhyiddin masih lagi kekal sebagai presiden Hamzah Zaiduddin masih lagi kekal sebagai setiausaha agung dan ini menjadikan impak kepada parti bersatu itu sendiri. Ada beberapa penganalisis politik kata ini akan membawa kepada kehancuran lebih besar kepada parti bersatu. MPT bersatu teguh sokong Muhyiddin sebagai presiden kata tajuk di Malaysia kini ini. Di tengah wujud kabar angin mendakwa bersatu sedang di landa gelora ekoran krisis kepimpinan majlis pimpinan tertinggi MPT parti itu tampil menunjukkan keadaan adalah biasa saja. Hari ini setiausaha agung bersatu Hamzah Zaiduddin menyatakan parti itu bertiri teguh di belakang presiden mereka Muhyiddin Yassin. Kata ahli parlimen larut itu bersatu bersetuju sebelah suara untuk meneruskan perjuangan mereka di bawah kepimpinan Muhyiddin. Tapi kita tunggulah nanti. Kalau benar sepuluh lagi ahli parlimen bakal meninggalkan sukungan kepada Perikatan Nasional dan beralih sukungan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim, adakah ini akan masih nada dan bunyinya sama yaitu masih di bawah kepimpinan Muhyiddin. Apalagi kalau sepuluh itu semuanya daripada parti bersatu. Penegasan itu sekaligus dilihat menafikan kabar angin yang mendakwa wujudnya kem tertentu dalam parti terbabit sehingga ada yang mahu Muhyiddin digantikan. Dalam menyusun langkah konkret kehadapan MPT sebulat suara meneruskan perjuangan di bawah kepimpinan Tansri Datu Muhyiddin Yassin sebagai presiden katanya. Hamza juga berkata mereka bersatu menyokong ahli parlimen pagoh itu bukan saja dalam konteks pemerkasaan parti secara menyeluruh bahkan agar tampil lebih kredibel, tegas dan berani dalam melawan fitnah jahat serta kezaliman kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Kenyataan itu dibuat selepas MPT Bersatu mengadakan mesyuarat semalam. Ia diadakan ketika parti terbabit sekali lagi dikejutkan dengan tindakan seorang ahli parlimennya menyatakan sekungan kepada kerajaan. Sebelum ini ada pihak mendakwa sesetengah ahli bersatu mahu agar Muhyiddin berundur agar parti itu dilihat lebih menarik dan segar. Tokoh yang dianggap sesuai menggantikan Muhyiddin kata mereka ialah Hamza Zainuddin sendiri. Antara watak yang menyatakan pendangan sebegitu ialah ahli parlimen Bukit Gantang Said Abu Husin Hafiz Said Abdul Fasal. Dia menyeru merupakan seorang daripada ahli parlimen yang sudah menyatakan sokongan kepada Anwar. Hamza turut mengumumkan perubahan pimpinan bersatu di peringkat negeri membabitkan negeri sembilan dan selangor. Untuk negeri sembilan, jawatan ketua bersatu negeri kini digalas Adun Labu, Muhammad Hanifa, Abu Bakar bagi menggantikan Ahmad Faizal Azumu yang juga timbalan presiden parti berkenaan. Adun Hululangat, Huluklang, maaf saya Adun Huluklang merangkap ketua pembangkang selangor Azmin Ali pula ditegaskan sebagai pengurusi bersatu negeri itu menggantikan Abdul Rasid Asari. Sebelum ini rakan bersatu dalam PN pas merungut apabila parti itu dianggap mengecewakan di bawah pimpinan Ahmad Faizal Azumu khususnya selepas pilihan raya negeri PRN berakhir pada tahun lalu. Selain tidak mendapat peruntukan daripada kerajaan negeri, PAS Negeri Sembilan mendakwa. Pengurusi Ahmad Faizal Azumu tidak mengambil tahu lagi akan hal-hal parti. Pesuruh jaya PAS Negeri Sembilan, Rafi Mustafa dilaporkan berkata, dia terpaksa mendedahkan mengenai keadaan Perikatan Nasional kerana pelbagai masalah yang dihadapi mereka. Sementara itu, Hamzah berkata bersatu melantik tiga pemimpin parti untuk menyertai MPT, yaitu Ahli Parlimen Pedang Serai Azman Nasruddin, Adun Taman Medan Afif Bahardin, dan penolong setiausaha Sri Kandi, Noli Asilini Mohamed Radzi. Hamzah turut mengumumkan lantikan pengurusi baru bagi Biro Dalaman Parti, membabitkan Radzi Jidin, Biro Ekonomi, Saifuddin Abdullah, Biro Antarabangsa, Azman, Biro Pendidikan, Wan Saifu Luanjan, Biro Latihan, dan Fadzila Mohamed Pilus, pengerusi lembaga disiplin. Tiga komen di ruangan Malaysia kini tentang isu dan juga perkara ini, ialah Wan Khalid kata persatuan pengkhianat negara akan dapat balasan sama pengkhianatan juga. Harap sabar kata beliau. Mungkin ini merujuk kepada tindakan nama ahli parlimen itu menyokong Anwar Ibrahim dan bakal sepuluh lagi. Ataukah apa yang dikatakan kali ini kembali semula kepada pengkhianat negara ini, yaitu langkah syaratun yang juga mengkhianati kerajaan Pakatan Harapan pada waktu itu. Kalau nak kata pengkhianat itu, siapa? Sebenarnya boleh juga dipersoalkan siapa yang memulakan langkah pengkhianatan itu. Adakah enam orang ahli parlimen bar satu itu? Ataupun sebenarnya sudah pernah dimulakan oleh langkah syaratun yang juga paling besar pengkhianatan terhadap Pakatan Harapan. Prejudis kata di ruangan Malaysia kini kata kesian bersatu akhirnya tinggal satu jah. Cari makan kata perpecahan geng bersatu di bawah pimpinan Muhyiddin dah nampak sangat. Bersedialah lagi ahli parlimen bersatu sokong kerajaan Madani. Sudah-sudah sekalian merdeka-merdeka-merdeka kata bersatu ini macam kapal dan tetap tentu halal lagi. Layar tanpa haluan. Baru Jumat lalu ahli-ahli merajuk bab di mana mau merujuk merajuk taknak bagi turun taktah sebab itu cakap bini. Katanya hari ini pula bersatu family saput mau. Lusa nanti bersatu saput hadika inilah bunga-bunga ini katanya lagi. manusia-manusia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!